Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Bunda Diyah Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat camilan simple Ini tuh enak banget Apalagi Bisa jadi ide jualan kita Yuk langsung saja Kita ke cara pembuatannya Untuk bahan-bahannya Disini saya menggunakan 3 sendok makan tepung tapioca Dan 1 sendok makan tepung terigu Saya tambahkan dengan 2 siung bawang putih Yang sudah saya geprek kasar seperti ini 1 batang daun bawang Yang sudah saya iris kecil-kecil Dan 1 buah wortel Yang sudah saya parut kasar Kita tambahkan dengan 400 ml air Lalu kita aduk sampai rata Lalu kita beri garam Kaldu bubuk Dan juga merica bubuk secukupnya Kita aduk lagi sampai rata Lalu kita masak Dengan api yang sedang Cenderung kecil Selama mau masak Harus sering kita aduk-aduk Seperti ini Karena apa Kalau tidak sering diaduk Nanti bagian bawahnya bisa gosong Nah ini merupakan ide camilan sederhana Ataupun bisa dijadikan dengan ide jualan Karena ini merupakan makanan yang termasuk makanan sehat Karena ini mengandung banyak sayuran Bagi teman-teman di rumah yang buah hatinya Gak suka sama sayuran Bisa dicoba resep ini Semoga suka Karena rasanya itu Di luar itu crispy Kriuk-kriuk gitu Krenyes Tapi di dalamnya itu empuk Lembut sekali Nah ini sudah matang ya Warnanya sudah Kelihatan Sudah matang kayak gini Setelah itu Kita matikan api Kita tunggu sampai agak dingin Nah kita siapkan kulit pangsit Ini saya pakai ukuran pangsit Yang paling kecil ya Kita masukkan Setengah sendok makan Adonan ke dalam kulit pangsit Seperti ini Nah kita beri olesan air Di bagian pinggirnya Seperti ini ya Jadi kalau kulit pangsit itu Gak perlu kita tambahkan Dengan adonan tepung terigu Jadi dengan air aja Udah bisa merekat seperti ini Lalu kita tambahkan Dengan satu lagi kulit pangsit Kita rekatkan Pada bagian pinggirnya Seperti ini Lakukan pada semua adonan Sampai habis ya Jangan lupa Untuk tetap support Channel ini dengan cara Ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Tese-sep menarik lainnya Serta share Di berbagai sosial media ya Terima kasih Nah ini sudah selesai Saya isikan semua Sekarang tinggal kita goreng Kita goreng Dengan minyak yang sudah panas Dengan api yang sedang Cenderung kecil ya Biar tidak gosong Nah kita baliknya itu Sesekali aja Biar nanti gak banyak Menyerap minyak Nah ini sudah mateng ya Warnanya sudah kuning kecoklatan Seperti ini Sekarang kita angkat Dan kita tiriskan Goreng Sampai semuanya selesai ya Nah setelah semua kita goreng Sekarang bisa kita sajikan Nah kita tata aja Seperti ini Kita sajikan Bersama dengan saus Dan juga mayonaise Ini tuh rasanya enak banget Bagian luarnya itu crispy Renyah-renyah Kerenyes-kerenyes gitu Tapi bagian dalamnya itu Lembut sekali ya Bagaimana Mudah kan Cara membuatnya Dan juga Bisa jadi ide jualan kita Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video kita berikutnya Terima kasih Bersambung Bersambung Terima kasih.